Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di kabar Kepri. Dan Rem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabrielema menjadi Inspektor Upacara pada acara penutupan program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-106 di Desa Mampok, Kabupaten Kepulauan Anambas. Brigjen TNI Gabrielema membacakan amanat Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI MS Fadilah. Dalam amanat tertulisnya Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI MS Fadilah yang menyampaikan selaku pengendali kegiatan operasional TMMD mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dan penghargaan yang tulus kepada Bupati dan segenap unsur for kompindas serta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TMMD ke-106 2019. Pangdam juga sampaikan bahwa program TMMD diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan sasaran non-fisik. Segi pembangunan fisik, Satgas TMMD beserta seluruh komponen masyarakat telah melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan berupa pembukaan jalan baru, peningkatan badan jalan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, rumah ibadah, serta perbaikan rumah tidak layak uni dan berbagai perasarana untuk masyarakat. Adapun hasil program TMMD di samping pembangunan fisik juga melaksanakan pembangunan non-fisik berupa penyeluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pertanian, pendidikan, narkoba, dan masih banyak lagi yang diharapkan dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Khususnya generasi muda agar memiliki karakter bangsa yang mampu mendorong tumbuhnya sikap cinta tanah air, pantang menyerah, serta kompetitif demi terciptanya kemandirian bangsa. Tim Liputan TV Kepri dari Kepulauan Anambas mengabarkan. Kepulauan Anambas mengabarkan. Kepulauan Anambas mengabarkan.